summer vacation, karena di summer vacation itu lumayan lama, liburnya 3 bulan jadi teman-teman bisa mempersiapkan, mungkin yang nggak pulang itu bisa ngapain aja di Indonesia nah salah satunya adalah hari ini, kita udah kehadiran teman kita, namanya adalah Hendy Hendy akan sharing tentang pengalaman dia saat intern melalui program TCA menurutku TCA ini sangat worth it banget karena kita sebagai mahasiswa itu bisa milih perusahaan mana yang cocok buat kita dan kita bisa kayak intern itu selama 6 bulan sampai 5 bulan nah ini langsung aja ya, Hendy udah ada di sini, tanpa memperlama lagi silahkan Hendy untuk mempresentasikan pengalamannya, thank you ya, halo semuanya, perkenalin nama aku Hendy aku sendiri sekarang mahasiswa NTUST semester 3 nah dari ceritanya dulu itu, buat TCA sendiri, aku sempat denger dari kakak kelas-kakak kelas jadi TCA-nya itu apa, sendiri itu apa sih? TCA itu sendiri, kalau aku bisa ringkas sendiri TCA itu seperti kayak semacam job matching gitu for example, kita sebagai mahasiswa internasional tentunya kita mau nyari pengalaman di sini nah, Talent Circulation Alliance ini bakal ngebantu kita nyari pengalaman-pengalaman internship di sini gimana caranya sih? jadi ntar kita tinggal ke website TCA-nya habis itu kita tinggal isi-isi data diri, isi study plan masukin CV, transcript nilai, dan kawan-kawan setelah itu kita tinggal ngikutin kursenya dia kalau nggak salah kursenya sekitar 2 jam atau 3 jam nah setelah proses itu selesai data-datanya kita ini bakal diproses sama dari TCA-nya ini setelah itu, TCA ini bakal nyeber CV-CV kalian ini ke perusahaan-perusahaan yang udah kerjasama sama TCA habis itu kita tinggal nunggu aja dari perusahaannya bakal reach out ke kalian sendiri dan setelah itu tinggal interview user dan kalau Amin keterima, kalian bisa lanjut internship selama 5-6 bulan di sini kurang lebih gitu sih runtutan TCA-nya, buat apply TCA-nya dan TCA-nya sendiri, mereka itu bayarnya bukan per jam jadi mereka bakal bayar per bulan spesifiknya berapa aku kurang tahu karena pas angkatannya aku, sekitar 7.000 sebulan dipotong pajak itu belum dipotong ya, jadi masih kotor jadi sekitar, mungkin bersih sekitar 6.700an habis itu ya ntar kalian kalian tinggal apply-apply nih misalnya kalian pilih perusahaan A, A, B, C nah ntar dari perusahaan-perusahaannya lagi mereka bakal ngeliat orangnya yang apply juga siapa gitu ntar mereka misalnya, oh aku pilih handy juga nih dan kebetulan aku milih perusahaan A juga nah ntar baru mereka bisa match kayak gitu kurang lebih dan setelah kalian masuk TCA kalian bakal ada required total kerja, durasi kerja minimum 400 jam selama 5-6 bulan itu dan ntar kalian bakal ada kayak networking event kayaknya sekali networking event yang kedua kali ntar kayak ada semacam seminar terus udah yang ketiga itu langsung final presentation final presentationnya itu ntar bakal ada di hall dua kali aku ngeliat udah di Sintren jadi ntar kalian bakal present apa aja yang udah kalian kerjain selama program TCA itu dan actually ntar bakal ada kayak nominasinya gitu dan masa Androidnya tadi itu dia juara satu kalau nggak salah dapet 100.000 NTD gede banget kan nah kayak gitu lah jadi dan dari acara TCA ini ntar kalian juga bakal selain dapet pengalaman kerja tentunya kalian bakal ketemu teman-teman dan teman-temannya ini bener-bener bervariasi kemarin aku ketemu yang dari Sincu aku yang ketemu yang dari Taoyan dan funny enough kita masih hangout sampai sekarang karena memang asik gitu ketemu orang-orang di sana jadi kalian dapet pengalaman dapet networking baru habis itu kalian ya kalau beruntung kalian bisa menang price listnya dan tentunya kalian dapet monthly allowance-nya kurang lebih segitu aja sih sharing aku kali ini buat acara TCA event mungkin kalau ada yang mau tanya boleh tanya aja atau dari Mas Andro kemarin masih inget nggak bulan-bulan apa apply-nya bulannya actually apply-nya sekarang sih jadi sekarang udah dibuka daftarannya tutupnya sekitar tanggal 29 actually tanggal 29 tutup jadi aku kirimin linknya aja sekarang kalau mau sebentar ya aku kirimin di chat jadi kalian semua bisa kayak susah gitu nyari-nya ini yang mana sih ngeplay-nya gitu oke nah ini aku kirim link daftarnya itu jadi ntar kalian tinggal masuk ke linknya yang itu kalian bisa ntar di bawahnya kan ada tulisan not register tiap register as a new as new trainee atau mungkin aku share screen aja ya Mas Andro ya boleh ya boleh-boleh share screen oke aku share screen ijin share screen dulu nah jadi tampilannya begini nih kurang lebih jadi ntar kalian abis buka linknya yang aku kirim tadi kalian tinggal pilih not register abis itu kalian tinggal pencet isi trainee register as new trainee abis itu tinggal centang centang nah ntar kalian tinggal masukin full name email jangan lupa email itu email kampus ya jadi kalau misalnya email kampus kan misalnya m bla 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 at mail.ntust.edu nanti abis kalian register kalian tuh bakal disuruh masukin transcript masukin pengalaman kalian pernah ngapain aja terus kayak ya penjelasan kalian lah tentang diri kalian sendiri and after you've done everything in this website nah ntar dia bakal ada course ya disini ini aku kirimin juga di grup ya jadi TCA-nya itu ada dua link yang pertama yang Digi Plus Talent ini buat registration ntar setelah registration dia bakal minta completion completion of course ntar dia bakal minta certificate number dari certificate number itu kalian dapetinnya gimana ntar kalian ke website yang ini yang satu lagi talent circulation alliance dot org nah disana kalian login kalian register lagi kayaknya pakai email yang sama register pakai email yang sama habiskan register ntar kalian ikut course-nya dari course-nya itu ntar setelah selesai course-nya kalian ngikutin videonya ntar dia kayak bakal ada mini quiz mini quiz-nya itu ntar kalau kalian selesai dapat certificate number nah certificate number-nya baru dipakai buat dimasukin ke website register yang ini ntar kalau kalian udah masukin certificate number baru finish gitu kayak baru kalian enroll di dalam program TCE-nya kurang lebih begitu sih jadi kayak abis kita bikin akun kita wajib ikut tadi ya course-nya itu ya betul harus ikut course-nya dulu buat dapetin certificate number-nya course-nya itu se kayak apa isinya itu tentang apa ya course-nya itu gimana ya course-nya itu lebih ke hal kayak kira-kira workforce di Taiwan kayak gimana sih abis itu orang-orang di Taiwan itu cara kerjanya mereka gimana sih ya hal-hal simpel tentang environment work environment di Taiwan terus kayak orang-orang Taiwan itu ya kurang lebih begitu lah aku juga sebenarnya lupa-lupa inget sih karena udah lama tapi kurang lebih kayak begitu itu deh terus nah setelah dapet sertifikat kan kita udah masuk udah submit lah ya semuanya itu kita perlu something tentang profesor kita gitu atau enggak apa ya permission atau something gitu actually bukan lebih ke work permit sih karena nanti itu mereka setelah next step setelah pendaftaran mereka bakal mintain work permit jadi it means that ya kita memang harus kontak profesor kita buat minta work permit for example kayak aku aku harus minta profesor aku enroll dalam TCA ini aku perlu work permit buat kerja kurang lebih begitu sih jadi minta izinnya bukan minta izin kayak prof aku boleh kerja enggak boleh tapi minta work permit karena nanti minta dikumpul work permit valid sampai Agustus ingatku ntar abis Agustus baru renew lagi terus kan ini udah submit terus kemudian itu kan terakhir tanggal 29 April ya kalau nggak salah ya setelah itu kita kayak apa stage-nya nunggu gitu atau kita langsung nyari-nyari perusahaannya atau gimana tahapnya ntar dari website-nya tuh ntar langsung bisa nyari-nyari perusahaannya gitu sih harus jadi ntar ada perusahaannya kita langsung pilih-pilih perusahaannya terus kita sambil nunggu balesannya aja kurang lebih begitu kalau kemarin Hendy apply perusahaan apa aja aku kemarin kebetulan cuma apply yang frontier aja gitu kemarin karena kebetulan yang cocok kemarin frontier dan kebetulan match di frontier gitu dan menurutku kenapa TCA ini bagus gitu setelah aku selesai TCA kalau memang kalian perform dan memang ada bisa ngobrol-ngobrol lagi sama atasannya dan memang ada lowongan di sana mungkin kalian bisa juga dilanjut jadi for example kalian TCA 6 bulan ada kemungkinan setelah TCA itu mereka bakal extend kalian for example kayak aku habis dari TCA 6 bulan itu mereka nawarin eh Hendy kamu kira-kira mau lanjut kerja gak di company ini kita ada lowongan di ABCDEFG oke oh ya boleh nah jadi TCA ini juga bener-bener ngebuka pintu-pintu baru lah buat kalian peluang-peluang baru gitu terus itu kan tadi udah build frontier nah setelah pilih frontier itu nanti bakal ada wawancara atau seperti apa oh iya ntar bakal ada interview lagi jadi tahapannya itu habis kalian job matching udah match ntar bakal ada interview user lagi jadi interview usernya langsung sama frontiernya gitu ntar kalian abis dari interview dari frontier baru kalian bisa langsung mulai kerja begitu interviewnya itu semuanya online atau kita ke perusahaan di undang ke perusahaan kalau yang kemarin itu aku online aku gak tau mungkin setiap perusahaan bervariasi tapi buat frontier sendiri itu online full online kita gak ada offline jadi abis interview langsung onboarding onboardingnya offline langsung masuk tantok gitu teman-teman sama kemarin kira-kira kalau di frontier itu satu team satu batch itu ada berapa orang sama kira-kira bisa diceritain gak background mereka itu mostly apa gitu yang banyak keterima gitu atau dari mana oke karena aku cuman aku ngambil sampelnya yang di kantor ku aja ya yang di frontier ini aku satu batch itu satu dua tiga bertujuh jadi yang dari TCE-nya TCE-nya itu ada berempat including aku jadi lima tiga orang dari Sincu mereka dua orang nih MBA jadi ada yang satu namanya Elva dia dari EMBA di Sincu habis itu ada Bernadetta terus ada satu orang lagi dia backgroundnya computer science dia juga di Sincu dan satu lagi ini dia computer science juga dari NU dan sejauh yang aku lihat sih banyak anak MBA itu juga keterima dan anak-anak engineering juga banyak keterima dari yang aku lihat dari sampel-sampel mereka deciding faktornya kurang lebih pengalaman kerja mereka jadi mereka tidak mandang jurusan mungkin mereka mandang 20% dari penilaian mungkin jurusan aku juga kurang ngerti tapi rata-rata yang keterima di sana orang yang bisa membawa diri orang yang punya pengalaman kerja mereka bisa even kalau mereka bilang oh aku punya pengalaman kerja 2 tahun tapi mereka gak bisa ngejawab oh aku kerja 2 tahun ini aku job desknya apa itu dari HR mereka ini kurang oke karena mereka sendiri punya pengalaman kerja 2 tahun tapi mereka gak bisa menjelaskan apa yang mereka kerjakan selama ini jadi bener-bener menjelaskan kelebihan diri kalian pengalaman kerja kalian dan kawan-kawan itu it really matters di PCA ini jadi gak usah minder aku jurusannya teknik kimia nih atau apa gak apa-apa tetap mau jurusan apapun ya apply aja gak usah terlalu dipusingin gitu gitu oh iya sharing juga aku sebenarnya aku kemarin juga join program TCA ini karena menurutku oportunitinya sangat gede banget ya untuk kita yang jenisnya itu sebenarnya gak terlalu bagus karena perusahaan itu banyakan internasional tapi kalau handy kemarin atasannya dari mana ya dari Taiwan atau dari mana atasanku kemarin sempat orang Taiwan sekali sama orang Indo sekali jadi kemarin sempat rolling sekali dan mereka gimana terkait dengan Chinese apakah ada kendala atau enggak enggak sih kebetulan jadi mereka dari TCA ini mereka gak bener-bener gak expect kita bisa mandarin at least di kanker jadi bener-bener mereka kayak bakal speak full Inggris dan mereka bakal berusaha ngejelasin sebaik mungkin gitu jadi everything is in English jadi kayak do not be afraid kalau gak bisa Chinese it's okay juga gitu kalau dari Mas Andro dulu kemarin gimana ya yang ada mandarinnya ya aku kemarin kan ngeplaynya itu perusahaan Taiwan Textile Research Institute jadi emang bener-bener di bawahnya Taiwan government langsung kan research institute cuman mereka emang udah prepare gitu sih karena mereka kalau di tempatku kemarin lumayan banyak yang direkrut ya jadi yang international student itu ada 10 orang terus yang local student itu ada 20 jadi kayak emang satu batch itu ada 30 orang nah terus karena memang mereka itu base-nya itu Taiwan Company jadi mereka itu ya all in Chinese cuman mereka itu ada effort gitu loh untuk international student jadi semuanya itu kayak kursenya mereka itu mereka kasih translate gitu online live translate kayak gitu terus kalau misalkan lo kalau misalkan kalian gak bisa Chinese-nya gak ngerti ya nanti bisa ditanyain in further in advance gitu sama mereka in person jadi kayak gak usah khawatir Chinese-nya gak ngerti sama sekali mereka itu bisa fasilitas kita untuk mengerti apa yang pengen mereka utarakan terus juga mentor-mentornya itu kan kita ada mentor gitu mentornya itu juga bisa bisa English jadi gak ada masalah kalau misalkan kita ada kendala terus pengalaman juga kalau di Taiwan Textile itu kemarin yang mostly banyak keterima itu memang kayak ada beberapa background sih karena kalau di Taiwan Textile mereka itu kan fokus sama projeknya bener-bener nyapin buat TCA ini ya jadi langsung dibagi gitu yang awal awal masuk itu langsung dibagi-bagi ke position-position tertentu ada yang bagian business developmentnya jadi yang di business development itu biasanya cari yang MBA atau industrial management gitu-gitu accounting something gitu terus kemudian yang technical itu ada yang hardware engineer ada software engineer sama apalagi jadi ada dua itu nah untuk yang software engineer pasti yang dicari itu biasanya karena enggak anak elektro computer science terus kalau yang hardware itu biasanya cari-cari yang bisa dari teknik yang lain kayak teknik semical terus habis itu materials mekanical gitu-gitu jadi itu tergantung dari perusahaannya juga ya jadi menurutku kalian nanti bisa lihat-lihat perusahaannya itu tentang apa gitu dan perusahaannya juga kali ini banyak gak sindro dan perusahaannya baru-baru semua kan betul ya aku gak tahu listnya ada gak sih listnya list-listnya sih dan perusahaannya perusahaan-perusahaan baru semua dan menarik-menarik even TTI yang Taiwan Textile tadi itu juga ada lagi masih ada ya iya masih ada terus kemudian ini kan hitungannya intern nah kalau di kamu sendiri kemarin itu bener-bener pas summer itu full berapa bulan summer itu Juni-Agustus eh Juli-Agustus eh Juli-Agustus ya iya betul udah bener-bener full ke kantor gitu atau gimana jam kerjanya kalau jam kerjanya sendiri sedikit fleksibel sih kemarin jadi kalau dari TCA-nya mereka tuh bakal ada requirement kalian tuh seminggu 20 jam misalnya dan by the end of the program kalian harus complete 400 jam dan kalau menurutku dan yang mereka lakukan di kantor-kantorku misalnya kalian tuh bisa ngomong gitu ke atasan eh aku bisanya pas summer misalnya dari jam 1 sampai jam 6 karena kebetulan kalau summer mungkin teman-teman ada yang ngambil kelas bahasa gitu atau apa kan kayak aku sendiri waktu itu ngambil kelas bahasa jadi aku bilang aku bisanya dari jam 1 sampai jam 6 oh oke dan setiap hari Senin sampai Jumat itu jam 1 sampai jam 6 itu kan sekitar 5 jam dari 5 jam itu ntar tinggal dihitung misalnya oh udah 400 jam nih misalnya setelah 2 bulan oh yaudah ntar berarti sisa 4 bulan lagi gak usah masuk kayak gitu-gitu sih tapi kalau aku kemarin pas summer-nya aku masuk setiap hari sih karena aku ada proyeknya dan proyeknya lumayan berat gitu itu sih berarti intinya tadi ya yang total jam kerjanya ada sekian jam itu ya betul itu yang penting sih kalau misalnya kalian gak komplitin yang 400 jam itu kayaknya kalian gak bisa lulus acaranya gak bisa lulus dapat sertifikat TCE-nya gitu sama itu kan setelah summer vacation berarti kan kamu masuk ke semester kan dari September sampai Desember nah itu kamu bisa bagi waktunya kah atau gimana apa terlalu berat buat menjalani program ini atau gimana sebenarnya triknya kalau di aku sendiri aku pas summer itu udah ngejar proyeknya sih jadi pas summer break itu aku udah ngejar proyeknya dan working hours ku tuh udah hampir tembus jadi kayak pas kuliah mulai aku jam kerjaku gak sebanyak itu gitu jadi kayak mungkin seminggu cuman 8 jam gitu dan waktunya selalu ada buat disempetin buat di kantor jadi memang gak terlalu demanding sih menurut aku dan itu kan terbalik lagi ke proyek kalian di kantor masing-masing jadi aku juga gak bisa ngomong oh kalian ntar kalau misalnya udah selesai summer break pas kuliah mulai oh berarti aku tinggal 8 jam dong ya kalau dilihat dari jamnya mungkin requirement jamnya udah selesai bisa jadi tapi proyeknya kalian itu disana kalau belum selesai ya harus kalian selesain gitu itu sih yang deciding factornya buat kayak kalian pas udah mulai semesteran harus ke kantor apa enggak gitu oke terus kemudian selanjutnya proyek tentang proyek proyek bisa diceritain gak proyeknya handy kemarin pas di front tire itu tentang apa terus gimana cara kamu menentukan oh proyeknya yang mau diambil ini atau memang itu udah dari atasan udah dikasih oke kalau buat yang proyek itu di front tire ini pas kita masuk aku udah dibilangin oh kita punya company kita lagi mau develop ke arah inventory ini jadi pas aku masuk bener-bener aku udah tau proyek inventory aku tinggal ngejelasin eh aku tinggal ngertiin proyek inventory yang mau dibuat kantor ini kayak gimana sih nah kalau nama proyeknya sendiri waktu itu inventory management system jadi how it works is inventory-nya ini kita bakal ngebuat gimana caranya inventory ini menggunakan RFID jadi gampang luar masuk dan ya kita kayak bikin SKU-nya kita bikin QR code jadi setiap kali fabrics disimpan di suatu tempat mereka tinggal scan QR code-nya dan disimpan di database buat memastikan kayak banyak kan kayak fabrics-fabrics hilang di warehouse ceritanya tuh user story-nya misalnya aku punya tiga gudang tiga gudang tekstil dan aku punya kain A nih kain batik deh kain batik di gudang A gudang B gudang C aku tuh sering ngerasa kain di gudang A ini aku nyimpan 100 kok nyimpan 100 meter kok tinggal 20 meter gitu hilang kemana dan itu sering terjadi di perusahaan-perusahaan sekarang perusahaan-perusahaan dan gudang-gudang tekstil jadi aku sendiri ngebuat sistemnya gimana caranya bisa nge-track tekstil-tekstil itu roll-roll itu supaya gak hilang dan pada akhirnya sistemnya kita aku dan temen-temenku kita ngebuat aplikasinya dan kita ngebuat prototype-nya ngebuat prototype QR code application-nya dan kita present di final presentation-nya kurang lebih gitu sih apa lagi ya oh iya kan tadi kan dibilang eh berapa tadi sekitar 7.000 ya per bulan iya waktu itu tuh 7.000 kotor seingetku sekarang kemarin aku sempat baca naik deh kalau gak salah 7.500 itu per bulan pasti kali ya iya menurut kamu dengan 7.500 itu cukup atau kurang atau gimana menurut dengan skala cukup atau enggak itu balik ke orang masing-masing jadi for me 7.000 itu more than enough karena aku transportation ke kantorku deket gitu aku gak biaya mahal tapi for some people contoh kayak temen-temenku yang waktu itu di Sincu kalau mereka mau datang tiap hari mereka transportation cost-nya cost them around 500 500 tidik kayaknya sekali dari Sincu ke sini dan balik lagi jadi itu tergantung orang masing-masing tapi kalau misalnya kalian di Taipei dan dilihat kantor di Taipei it's really cheap it's more than enough itu kemarin kantorku dimana ya kantorku di Nanjing Fusing di Line Ijo jadi tinggal naik dari Kongkwan satu kereta yang pengen Nanjing Fusing 25 NT jadi sehari transportation cost 50 NT jadi kayak still cheap gitu tapi ada sorry jadi kayaknya ada temanku juga dia itu seingetku dia di Sincu juga deh dia di Sincu kantornya di Taipei itu kantornya bayarin transportation cost jadi dia setiap kali PP pakai kereta atau pakai taksinya dia tuh masukin nomor company-nya dan dirimbers jadi itu tergantung kebijakan masing-masing kalau masalah transportation cost gitu deh kalau untuk makan siang itu kita cost sendiri atau di provide sama perusahaan kalau makan siang itu juga kebijakan kantor sih ada yang kayak kalau di kantor temanku ini dia itu dikasih makan siang jadi kalian datang ke kantor kalian dia kayak ada buffet makan gitu gak ada buffet makan tapi kalau di kantorku sendiri gak ada ya bayar sendiri sih makan tapi ya it's okay mungkin aku sharing juga ya kalau di tempatku kemarin yang di Taiwan Textile itu untuk transport juga sebenarnya gak di cover jadi itu kan kalau di kantorku itu di line biru agak jauh ya di panan-panan sana eh mana sih biru itu daerah-daerah pojokan sana lah line biru jadi untuk PP itu sebenarnya lumayan ya 40 NT sekali jalan jadi aku beli tipas yang 1200 jadi udah kepengen tipas jadi aku anggap aja tipas itu sekalian nanti buat jalan-jalan weekend terus kemudian untuk makan siang kita di cover jadi kita udah gak keluarin makan siang lagi jadi bener-bener kita dapat tadi ya fee yang 7000 itu plus makan siang sama mungkin untuk teman-teman yang muslim kali ya karena kan aku muslim jadi kemarin kita dari teman-teman yang dari Indo tuh kayak concern banget kan buat terkait dengan makan makanan sama tempat ibadah itu sebenarnya tinggal kita bilang aja ke mentor kita jadi kemarin kita langsung bilang kalau misalkan kita harus beri gitu harus ada tempat buat ibadah gitu ya itu langsung mereka sediain di tempat meeting gitu jadi tinggal pakai aja atau diperbus kadang juga kayak gitu jadi asalkan kita info ke mereka nanti mereka akan kasih kita fasilitas terus untuk makan siang juga pilihannya itu kalau disini kan sebenarnya mereka itu gak paham ya halal itu apa gitu jadi tergantung dari masing-masing kita halalnya itu yang kayak gimana jadi ada yang request veggie bisa atau kalau aku kemarin langsung request aja yang fish kan karena kalau veggie disini kan kayak gak enak gitu jadi kita request yang fish aja setengahnya ada dagingnya jadi kayak gitu terus kemudian kalau dari proyekku sendiri kemarin itu agak beda ya sama hand kalau di tempatku itu kita nyari nyari sendiri bener-bener setelah dari nol kita langsung dikumpulin dari perbagian tadi yang di bagian hardware software terus kemudian yang bisnis langsung dibikin kelompok-kelompok itu jadi kita nyampur antara orang lokal sama orang internasionalnya terus habis itu kita langsung ngajuin ide gitu sebanyak-banyaknya kira-kira nanti mana yang worth it buat di ngajuin ke kompetisi di final project itu setelah mungkin satu bulan itu baru kita fiksasi idenya mau ngapain nah sebenarnya timku itu kemarin kan dari satu perusahaan itu ada empat empat tim nah tim yang seleksi pertama itu di internal perusahaan timku itu kemarin karena kita di bagian textile smart textile jadi kita bikin sepatu eh ya sepatu gitu sole sepatu yang bisa ngedetect buat kesehatan orang-orang dengan flat fit terus kemudian pas seleksi internal itu kita dapetnya itu itu best vote aja jadi dapet best vote cuman yang lolos ke tahap selanjutnya itu kan dua orang dua dua grup nah dari dua grup ini aku join ke salah satu grupnya nah kita habis itu langsung kayak fokus ke grup ini grup ini tuh awalnya udah ada ide tentang bikin smart glove gitu untuk interaction sama VTubers nah kita bantu develop itu bener-bener kita bikin sarung tangannya sendiri gitu ngejahit sendiri karena kan di Taiwan di textile company jadi bener-bener kayak kamu bikin sarung tangannya sendiri jahit sendiri bikin pola terus disana juga ada kayak alat-alat semuanya ada kan mesin jahit aplika apalah gitu jadi kita bikin sendiri terus untuk electronicsnya karena kita di bagian hardware jadi kita bikin sarung tangan terus konekin sarung tangan itu sama elektronik sensor dan lain-lain gitu kita bikin sendiri itu semuanya jadi bener-bener ya itu proyek menurutku sangat membantu kita untuk mendevelop diri kita sih skill kita sih jadi apa yang kita pelajarin mungkin gak semuanya ada di kampus jadi kayak kita bikin something product yang aplikatif dan bisa untuk menyelesaikan problem di kehidupan sehari-hari jadi menurutku worth it banget terus kemudian juga ketemu teman-teman dari luar dari Taiwan tuh gimana terus habis itu dari Taiwan eh dari kampus lain Taiwan itu kayak gimana tipe-tipenya gitu nanti seru dah pokoknya ada drama-drama juga pokoknya terus terus kemudian selain proyek ini kalau di tempat handy sendiri ada handle kerjaan dari Frontier juga gak yang selain fokus di proyek ini pas aku masih di Frontier waktu itu gak ada sih kebetulan jadi karena mereka pun tahu kita kan masuk TCA jadi mereka juga gak memberikan beban kerja lebih jadi mereka tahu oh kita masuk dari TCA kita dengan uang 7 ribu pada saat itu mereka tahu beban kerjanya harusnya berapa jadi kayak mereka cukup mengerti gitu oh yaudah kerja kalian rumah segini aja mereka gak memberikan lebih dari apa yang selainnya kita dapatkan apa yang selainnya harusnya kita kerjakan gitu sih jadi sebenarnya kita udah kayak ambil bisa ngambil benang merah gitu ya program ini tuh kayak gimana jadi program ini tuh sebenarnya kasih kita kesempatan ada perusahaan perusahaan di Taiwan terus kemudian TCA ini bantu kita untuk talent matching nemuin kita sama mereka untuk intern terus tahu lah ya kira-kira kehidupan di Taiwan itu seperti apa kerjanya kayak gimana dengan sebenarnya ini adalah unpaid bukan unpaid ya lebih ke kalian dikasih school fee gitu lah ya bayaran tapi yang ya buat saku aja gitu dan menurutku ini menurut lumayan worth it sih untuk semua pengalaman yang didapet selama 6 bulan 5 bulan selama teman-teman nanti akan ikut intern ini karena kalau misalkan mau lanjut kerja di Taiwan pas wawancara biasanya tuh mereka mostly akan nanya kita pernah kerja nggak ada pengalaman kerja atau nggak nah terus salah satu pengalaman yang bisa di-share itu adalah ikut program ini jadi kita udah ada seenggaknya poin plus lah ya diantara teman-teman yang lain kemudian menurutku juga sangat fleksibel ya jadi waktunya yang tadi tuh yang penting kan kalau di handy 400 jam itu terpenuhi jadi masih bisa ditinggal-tinggal kalau misalkan kita nggak bisa ke kantor atau kita ada kerjaan lain terus mungkin kita masih ada kelas jadi tinggal kita bagi-bagi tugasnya kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak polis ada yang mau ditanyain Mas Andro Mas Halo Yusuf ya ini ya ya izin tanya Mas kemarin tuh di OIA ada event juga program TCA tapi namanya Taipei Computer Association itu beda ya sama TCA yang ini ya yang dari OIA ya ICA tapi Taipei Computer Association bukan Talent Circulation Alliance yang kemarin itu lebih ke perusahaan yang mau nyari orang kayak yang jam 12 sampai jam 1 itu bukan sih ya betul betul sepertinya beda sih tapi kemarin kamu datang aku datang sih tapi ya beda sama yang ini kayaknya ya ya beda sih itu benar-benar nyari yang buat orang kerja full time oke kemarin sih mereka minta cari intern juga Mas aku kira sama nih yang Mas yang dikenalkan itu adalah yang kemarin OIA sampaikan gitu ternyata beda ya oh beda-beda oke oke tapi boleh dicoba aja yang itu intern oke oke terus mau tanya Mas yang kedua ya oh ya boleh Mas Andy Mas Mas Andro nah ini kan kemarin intern kurang lebih 5 bulan lah ya terus lanjut klaim Mas Andy ini part time ya jadinya itu ratenya tetap yang 7 ribu itu atau ngikutin yang per hour kalau di aku sendiri setelah kontrak TCA nya jadi TCA itu nanti mereka kontrak ya jadi setelah kontraknya selesai mereka bakal over contract baru oke per hour nya berapa oh I see oke terakhir Mas terakhir ini ini buat TCA ini ada referral system gak ya misalnya dari alumni atau dari current employee nya gitu lebih ke dari yang aku lihat ya waktu itu mereka tuh bukan referral system dari former TCA recruiting gitu atau trainee enggak jadi mereka lebih ke arah referral nya itu kayak kamu udah pernah kerja di perusahaan apa kan mereka biasanya kasih referral gitu kan kayak mereka punya surat kayak oh orang ini bekerja dengan baik nanti kamu bisa masukin nomor teleponnya orang-orang Taiwan gitu biasanya kayak gitu sih oke 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 thank you Mas Mas Endi Mas Andro sama-sama Yusuf jurusan apa aku MBA Mas MBA harusnya banyak sih ini ya chance nya gitu ya jadi nanti coba-coba daftar dulu aja sampai terakhir kan 29 April ya jadi kalau bisa sebelum itu karena kalau setahu itu harus kayak verifikasi ke sekolah gitu kan oh oke oke siap-siap terus nanti lihat dulu perusahaannya apa sama posisinya ada aja yang di Taipei aja jangan jauh-jauh oke kemarin ada juga yang dari ITRI ITRI itu menurutku worth it sih buat facility-nya jadi bisa dicoba siap ada yang lain yang mau nanya halo permisi halo ini 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 Greg aku mau tanya nih tadi dibilangin katanya itu mungkin kan untuk kayak semua programnya itu enggak sih mungkin setiap 400 jamnya itu ada bisa disesain kayak kebanyakan itu di summer internship kan bener kan iya betul jadi oke oke aku pengen tau aja kayak kalau buat koko sendiri kan dibilangin kan oh ini bisa karena koko cuman kayak 5 jam per hari itu kan jadi gak maksimal bilangnya gak maksimal bilangnya atau aku pengen tau kayak sisanya berapa gitu jadi aku harus kayak berapa banyak gitu kerja kira-kira kalau misalnya waktu aku masuk sekolahnya itu aja sih oke jadi pertanyaannya itu buat perkiraan pas udah semesteran kira-kira berapa jam sih kerjanya betul ya oke kalau aku sendiri sejujurnya aku gak ngitung sih jadi lebih jadi pas kemarin kayaknya aku seminggu itu aku 2 hari full ke kantor sekitar 16 jam gitu oke oke tapi ya itu balik lagi ntar kamu kayak mesti ngomong ke atasanmu kamu tanya kayak or even kayak kemarin timku maka kayaknya ke kantor itu seminggu sekali deh seminggu sekali doang jadi kayak seminggu 8 jam oh oke or even sometimes mereka gak dateng sama sekali juga oh iya satu lagi kalau aku dengar kalau gak selatai wanita kan punya kayak regulasi kalau misalnya orang dari luar negeri itu kan gak boleh kayak ada maksimal kalau gak salah limit kerjanya kayak seminggu itu berapa lama gitu ini bisa lewat ini gak harusnya gak berlaku kan harusnya jadi aku bisa kayak lebih dari regulasi limitnya kan actually Taiwan ini kan mereka ngebatasin pelajar buat memperja maksimal 20 jam seminggu benar benar jadi ntar kalau pas summer itu kamu tuh gak itu kan limitasinya gak ada pas summer break jadi kamu setiap hari bisa kerja begitu tapi ntar kalau misalnya udah mulai semesteran ya di batasnya lagi 20 jam seminggu makasih ya Greg jurusan apa Greg aku electrical engineering S1 S2 S3 S1 S1 oh S1 bisa sih tahun keberapa tahun ketiga sih tahun ketiga bisa dipertimbangkan sih soalnya masih ada tahun tiga tahun keempat oh lihat aja loadnya kelasnya masih banyak baik-baik terus kalau electrical banyak banget sih oportunitinya apalagi kalau bisa coding oh iya sih software something gitu-gitu iya oke terima kasih ada yang lain? kalau gak ada mungkin apa ya pertanyaan terakhir mungkin pertanyaan terakhir dari aku ya kemarin project yang final presentation boleh diceritakan gak final presentation itu ngapain aja dimana terus habis itu presentasinya itu seperti apa gitu oke jadi ntar TCA ini mereka punya yang namanya acara final presentation last year mereka kita semua melakuinnya di Sintren dan di Sintren ini kita bakal bikin poster ntar setiap company mereka bakal ada booth masing-masing di booth-nya itu bakal kalian set up poster kalian dan bakal ada penilaian dari juri-juri jadi ntar bakal ada juri yang keliling mereka nanyain projectnya kamu tuh apa sih kalian ngerjain apa aja sih boleh jelasin singkat gak dan setelah itu ntar ada juri di depan yang kalian diwajibkan untuk maju dan nge-pitch di depan semua peserta PCA dan tamu-tamu yang datang nah di depan sana kalian bakal nge-pitch terus ntar jurinya bakal kasih penilaian dan penilaiannya itu bakal berguna buat ngeliat bukan berguna sih project yang kalian present itu bakal nentuin bakal di-score dan nentuin juara satunya siapa sih nah ntar mereka bakal ada kayak awarding event awarding eventnya ntar ada juara satu juara dua juara tiga terus satu dua tiga honorable mention kalau gak salah mereka ada enam kategori dan price-nya yang paling kecil i think it's around 20.000 20.000 NTD sekitaran itu nah ntar 20.000 NTD-nya itu baru kamu bagi ke timbul itu dan menurutku final presentation itu bener-bener kalian memorable karena kita bener-bener tiba-tiba semua TCA trainees dan DG Plus bakal dateng sana terus kita bakal ngerasain nge-pitch di depan juri-juri bukan nge-pitch sorry kita bakal present dan itu itu nger-facking banget pas pertama kali tapi aku ngerasa aku ngerasa once in a lifetime opportunity gitu di panggung depan gede ngejelasin apa yang kalian kerjakan selama ini dan compete buat hadiah itu sih worth it banget sih menurutku juga ya karena pas final presentation itu bener-bener kayak kita temu sama teman-teman yang lain dari all over Taiwan terus kemudian ada yang dari US dari mana-mana gimana ya ada Jepang terus Indonesia banyak banget Indonesia South East Asia juga banyak banget itu juga bisa kayak saling connect each other buat nanya-nanya kehidupan sehari-hari kuliahnya dan lain-lain terus kemudian juga ada hadiah tadi ya dan ini aku kasih info kalau misalkan tadi itu juara 1-2-3 harapan 1-2-3 itu gak 6 tim gitu loh jadi kayak juara 1 kan 1 gitu doang tapi juara 2-nya ada 2 juara 3 itu ada 3 juara 4 itu mungkin ada berapa ya aku lupa jadi in total itu bisa kayak mungkin 20-an or 20-an tim yang dapet prize-nya jadi menurutku kalau proyek kalian jalan dan bermanfaat itu seenggaknya udah bisa dapet prize final prize itu yang kita gak tau kategorinya dapet yang mana juara 1-2-3 atau harapan 1-2-3 jadi kayak lebih event itu lebih ke kasih apresiasi ke kita bahwa kita udah kerjain proyek kita dengan baik selamat menikmati halo halo mas Andro eh sorry 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 oh iya sebenernya thank you ya untuk waktunya dan kita akhirin aja aku terima kasih untuk Hendy udah kasih info dan sharing buat kita dan semoga untuk acara dari kita kali ini bermanfaat buat teman-teman kalian teman-teman semua dan bisa memberikan inspirasi dan teman-teman bisa nyoba seenggaknya coba untuk ambil opportunity ini apakah nanti worth it atau enggak itu based on teman-teman semuanya ya kayak gitu oke terima kasih kita akhiri untuk meeting kali ini and kita masih ada meeting yang lainnya terkait summer vacation jadi mungkin bisa nanti dipintip kegiatan kita setiap Jumat malam selama 3 minggu ke depan thank you semuanya bye-bye thank you thank you thank you bye-bye thank you bye-bye